Intro 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 Apa? Tunjukin tanaman sayurannya dong? Hmm... Ayub, boleh? Siapa takut? Let's go! Silahkan nih... Sini-sini lebih dekat lagi Nah ini tanamannya Ada cengek, terung ungu, terung lalap, cabe Sama yang di depan juga cuman udah pada hampir mati Dan yang terakhir ini nih, papaya Yowes, finish! Hah? Gitu doang? Gak ada yang lain, Bu Gak ada, guys Sorry Udah habis Udah pada dipanenin Tapi ini juga mau nanam tanaman yang baru kok Oh, oh Buruan atuh Tanam bibit yang baru yuk Biar tetep ada skep sayuran di rumah Nanti kelaparan lo Gak bisa makan Hmm... Ya gak ampe gitu juga kali Atau nanti gak ada bahan buat bikin konten lo Iya sih memang Hehehehehehe Yaudah, hayuk Sini ikut kita semai dulu bijinya ya So, guys Ini semua yang kita perlukan untuk menyemai Well, tak tunjukin satu persatu ya Yang pertama ini guys Tris semai Isinya 50 lobang Dan juga nampannya Untuk menampung Supaya air dan tanahnya gak jatuh Berantakan Pakai tray semai model gini Praktis loh, guys Kemudian ini guys Media tanam berupa tanah subur Ehh... Aduh... Ternyata berat juga ini Yang ada di dalam stokless ini Berbagai jenis benis sayuran Ini merupakan sisa stok yang tak taruh di kulkas, guys So, ini dia jenis-jenis tanaman sayuran yang akan kita tanam Ada dua jenis varietas tomat Yang salah satunya varietas servo Kemudian chai sim dan sawi putih Pak choy sendirian aja gak sama bu choy Salada hijau dan kemangi Yang selalu bikin menangis Bawang merah Dan juga mentimun Yang terakhir bayam Lalu saya juga punya ini guys Label tanaman Biasanya ini digunakan oleh para pemula Yang fungsinya untuk menulis jenis bibit yang ditanam Supaya nantinya gak ketuker, guys Dan botol spray untuk menyiram tanahnya That's all Sebelum kita mulai Saya akan tulis dulu ya Semua jenis sayuran yang akan kita semai Maaf bu interupsi Itu spidolnya mau habis ya Masih isi Masih ibu Seperti ini guys Yes Sekarang kita langsung aja Isi penuh dengan tanah setiap lubang di tray semainya Seperti ini guys Lalu saya akan buat lubang sedikit untuk masukin bijinya itu nanti Lalu kita bisa masukin langsung benih sayurannya ya guys Dimana untuk satu lubang kita bisa masukin sekitar 2 benih Kalau saya sih untuk satu barisan ke belakang tuh Yang lima kotak ke belakang itu diisi oleh satu jenis sayuran Dan susunan jenis sayuran yang saya tanam itu sudah disesuaikan dengan urutan label tanaman yang sudah disusun di belakang itu loh Jadi nanti ketika saya nanti pasang labelnya itu nggak bingung-bingung lagi Kalau sudah semua kita tutup lagi lubangnya dengan tanah ya Dan kalau lubangnya masih kurang tertutup kita bisa timbun lagi dengan tanah tipis-tipis aja Nah ini penampakan setelah benihnya ditimbun lagi dengan tanah tipis-tipis ya Lalu kita siram supaya tanahnya ini lembab Cukup sampai tanahnya ini lembab Jangan sampai becek Karena kalau becek nanti benihnya bisa busuk yang ada malah nggak tumbuh Seperti ini nih Dan sekarang kita taruh label tanamannya di setiap baris Ingat jangan sampai salah naruh labelnya ya Nanti malah bingung kalian ketika itu tumbuh Soalnya kalau bibit gitu yang masih baby itu mirip-mirip loh Kalau label tanamannya warna-warna gini cantik ya Betul Dan itu akan mempengaruhi ketertarikan kita untuk berkebun loh Yuk Yuk Dikit lagi Eh belum ya Yuk Soalnya kita harus pindahin dulu tray semai ini ke tempat yang seduh Atau yang tidak terkena sinar matahari langsung Seperti disini nih Dan kalau mau kita bisa tutup juga kok pakai kain So selain mencegah tanahnya di war-war sama binatang Hal ini juga untuk menjaga kelembapan tanah supaya benihnya cepat tumbuh Nah proses penyemayan sudah selesai guys Sekarang tinggal tunggu-tunggu nya aja Wah dalam waktu 2 hari si bibit-bibit baby ini sudah bermunculan guys Tapi memang belum semuanya tumbuh ya Dalam hal ini sukses atau tidaknya perkecambahan dipengaruhi oleh kualitas dari benih itu sendiri ya Disidik-sidik sih yang sama sekali belum nongol itu adalah sawi putih dan tomat Tapi kan memang masih ada waktu ya Kita tunggu aja mungkin memang terlambat mereka tumbuhnya Dengan mulai berkecambahnya benih-benih ini Itu pertanda kalau kita harus memindahkan mereka Ketempat yang lebih terang yang terkena sinar matahari Hal ini perlu dilakukan supaya mereka tidak menjadi kutil, kurus, dan tinggi Kutilang bu, masa kutil? Oh ya benar guys Supaya tidak menjadi kutilang, kurus, tinggi, dan langsing Sorry Oke guys, inilah video tentang teknik menyemai ala-ala nyenyak jeje paung Tapi jangan khawatir, kami tetap akan membuat video tentang review pertumbuhan bibitnya dari hari ke hari sampai dipindah tanamkan So, ditunggu aja ya Akhir kata saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini Semoga bermanfaat dan menginspirasi See you bye-bye, ketemu lagi di video selanjutnya Ciao Bye Berkebun ala-ala jeje paung, berkelat Terima kasih lalas Terima kasih telah menonton!